selamat menikmati jadi panjang dari sini sampai ke sini itu adalah 6 meter dengan kemiringan 30 derajat oke, baru dilepas dia bilang lantainya licin, dia bilang kecepatan awal baloknya adalah 0 jadi ini V nya disini adalah 0 jadi dia dilepas begitu saja dan dia turun karena kemiringan pertanyaannya adalah berapa kecepatan balok setelah menempuh jarak 4 meter, jadi dia waktu dia berjalan ke sini sampai di satu titik disini, anggaplah dia disini ini dia berjalan 4 meter jarak ini pertanyaannya berapa V disini anggaplah ini V2 jadi pertanyaannya berapa kecepatan balok setelah dia menempuh jarak 4 meter, oke ini yang akan kita coba kerjakan sebentar nah untuk mengerjakan soal seperti ini, maka kita harus selalu ingat bahwa pada benda yang berada pada bidang miring, selalu ada gaya yang mengakibatkan dia akan jatuh ke bawah yang besarnya adalah Mg sin theta, ini tidak boleh kita lupakan jadi setiap kali kita bicara soal benda pada bidang miring, walaupun dia tidak didorong, dia akan cenderung jatuh ke bawah, karena ada gaya yang besarnya adalah Mg sin theta atau Mg sin alpha boleh, ini tergantung apa sih namanya alpha disana atau theta disana adalah elevasi atau kemiringannya, gitu ya nah ini yang mengakibatkan benda ini akan bergerak jatuh, nah sekarang bagaimana cara kita mencari V2 nya ini kita bisa gunakan berbagai macam cara misalnya kita bisa gunakan hukum kekalan energi tapi disini kalau ada hukum kekalan energi berarti kita butuh nanti ketinggian ini dan ketinggian ini untuk mencari energi potensialnya jadi kita tidak akan gunakan cara yang itu kita akan gunakan untuk usaha kita bisa pakai ini dengan cara usaha kalau kita bicara W sama dengan delta EK maka untuk yang pertama W ini adalah F kali S ya, delta EK disini adalah perubahan energi kinetik jadi setengah MV2 kuadrat dikurangi setengah MV1 kuadrat nah F disini karena benda tidak mengalami gaya apa-apa cuma dia dilepas begitu aja maka F yang disini itu adalah Mg sin theta tadi atau sin alpha ini itulah yang mengakibatkan benda ini akan turun ke bawah jadi ini adalah Mg sin alpha S tadi adalah jarak tempuh si benda yaitu 4 meter saya tulis aja begini ini M nya sama saya bisa kelompokkan setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat bisa ya oke, jadi ini ini adalah usaha itu adalah delta EK nah, setelah dapat ini kita bisa masukkan sekarang angkanya jadi persoalannya akan menjadi lebih sederhana masa benda disini kita bisa coret gitu ya ya, tinggal masukkan biasa G nya dianggap 10 sin alpha itu adalah sin 30 saya tulis aja dulu S disini tadi saya udah bilang itu jarak yang ditempuh oleh benda tersebut ingat, bukan jarak bukan panjang bidang miringnya tetapi jarak yang ditempuh benda dalam hal ini adalah 4 meter gitu ya setengah V2 ini adalah kecepatan disini yang kita mau cari sedangkan V1 adalah kecepatan benda pada saatnya mulai turun yaitu dalam hal ini adalah 0 oke, nah sekarang kita tinggal hitung biasa ini 10 sin 30 adalah setengah kali dengan 4 sama dengan setengah V2 kuadrat gitu ya setengahnya ini kecepatan kita bisa coret sehingga didapat V2 nya adalah akar dari 40 V2 sama dengan 40 akar dari 40 jadi V2 nya adalah 2 akar 10 meter per sekon ini adalah kecepatan balok pada saat dia setelah menempuh jarak 4 meter udah ya yang penting anda harus ingat pada sebuah bidang miring selalu berlaku Mg sin alfa yang mengakibatkan benda itu cenderung akan jatuh ya kalau dia lantainya tidak licin atau kasar tentunya ke atas ini akan ada gaya gesekan cuma dalam kasus ini lantainya licin sehingga hanya ada Mg sin alfa saja bagaimana kalau lantainya kasar berarti F disini nanti adalah Mg sin alfa dikurangi dengan F gesekan ya untuk pengganti F disini bisa ya jadi jawabannya adalah 2 akar 10 dalam pilihannya itu adalah A tadi saya udah bilang selain dengan cara ini kita juga bisa menggunakan dengan hukum kekakalan energi cuman anda harus ingat kalau hukum kekakalan energi kita butuh tinggi ini sebagai H1 dan kita butuh tinggi ini sebagai H2 tidak ada masalah sih sebenarnya kita bisa cari juga dengan sin bentuk sin ini Y per jarak ini ini 6 yang pertama yang kedua adalah tentunya 2 kita dapat H1 dan H2 nya dan setelah itu kita akan masukkan ke hukum kekakalan energi kalau anda mau penasaran anda silahkan coba dengan menggunakan hukum kekakalan energi jawabannya pasti akan sama jawabannya adalah 2 akar 10 jelas ya oke terima kasih sudah menonton video ini jika ada masalah ada pertanyaan yang ingin anda tanyakan silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini makasih terima kasih telah menonton video ini